Halo teman travelers apa kabarnya ketemu lagi dengan kami berdua disini siang hari ini kami mau mengajak teman travelers jalan-jalan ke salah satu kota yang berada di provinsi Kasim namanya Uyun Aljiwa Oke teman travelers ikuti terus video kami untuk melihat kota-kota bersejarah Uyun Aljiwa dan jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe selamat penonton Pada video kali ini trip wisata kami menuju ke daerah Al-Kasim yang berjarak sekitar 400 km dari ibu kota Riyadh waktu tempuhnya kurang lebih 4 jam disana kami mau berkunjung ke Heritage Village desa oasis kuno yang letaknya di barat laut wilayah Al-Kasim namanya Uyun Aljiwa Oke teman travelers ikuti terus video kami dan jangan lupa untuk di like comment subscribe dan share jika teman travelers suka dengan video kami selamat menonton terus video kami kita sudah memasuki kota Uyun Aljiwa ini sama sebelah utara dari kota Riyadh Perjalanan kami yang cukup panjang Tidaklah melelahkan bagi kami Yang hobi berpetualang Dengan keliling Saudi Arabia Di saat pak suami sedang libur kerja Pasti agenda kami adalah Eksplor wilayah Saudi Arabia Mungkin bagi sebagian orang Mengetahui bahwa Saudi Arabia Hanya meliputi Kota suci Mekah, Madinah, dan Jeddah Saudi Arabia itu negara yang luas Negara Arab di Asia Barat yang mencakup Hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arab Dengan luas wilayah sekitar 2.150.000 km persegi Saudi Arabia secara geografis Merupakan negara terbesar kelima di Asia Dan kedua terbesar di dunia Arab Nah kita pagi ini mau isi bensin dulu Sama mau cek filter Tadi malam kena badai pasir Mau bersihin mesin dulu pake udara Sama ini 2.2 Lama ini pake udara 91 full Setelah isi bensin Kami pun parkir sebentar di SPBU ini Karena pak suami mau membersihkan mesin mobil Juga membersihkan filter Karena bekas kena badai pasir Nah seperti ini pasirnya nih Teman teman Kemarin badai pasirnya luar biasa Oke teman traveler Pak suami sudah selesai membersihkan mesin mobil Dari debu badai pasir Dan sekarang lanjut lagi perjalanannya Nah teman travelers Inilah pemandangan dari desa Uyun Aljiwa Nampak terlihat Pemukiman warga yang tertata rapi Yang seperti inilah sekilas potret perkampungan Di desa Uyun Aljiwa Meskipun di desa Tapi rumahnya besar dan mewah Lingkungan sekitarnya pun Indah Terawat Dan bersih Adanya penghijauan Seperti penanaman rumput dan pohon Sebagai ruang vegetasi Yang bisa membantu Menurunkan suhu panas Di saat musim panas Karena desa Uyun Aljiwa Lokasinya berada di tengah padang pasir Desa Uyun Aljiwa Merupakan oasis di tengah padang pasir Kotanya sepi ya teman travelers Ramainya tuh nanti sore menjelang malam hari Nah inilah yang perlu teman travelers ketahui Fakta unik yang tidak banyak orang tahu Mengapa ketika di pagi hari Atau siang hari Suasana di Saudi Arabia sangat sepi Seperti kota mati Sementara ketika malam hari Sangat ramai aktivitas Alasannya karena faktor cuaca Disini Kalau sedang musim panas Cuacanya ekstrim Panas ekstrim Sehingga Masyarakatnya terbiasa Beraktivitas di sore Hingga malam hari Bahkan sampai pagi hari Nah disini nih Pusat keramaian teman travelers Kalau sore tiba Disini pasti ramai Karena terdapat Masjid Agung Dan juga Didekatnya Ada pasar rakyat Ada dua pasar rakyat Namanya Sok Al Adnain Dan Sok Al Jumah Disinilah para petani Dan peternak Menjual hasil kebun Juga hasil ternak mereka Dan ini adalah Masjid Agung Desa Uyun Aljiwa Nama Uyun Aljiwa Kalau diartikan secara harfiah Adalah Lembah kolam Dan memang menurut sejarahnya Wilayah ini Dahulu dikelilingi oleh sungai Nama Uyun Aljiwa Disebutkan dalam Puisi Arab Era Islam Dan Praislam Oleh penyair terkenal Seperti Antara bin Syadat Juhair bin Abi Sulma Imru Al-Qaiz Imru Al-Qaiz Kumait Ibnu Zahid Dan Hasan Bin Sabit Sejarahnya Desa Uyun Aljiwa Adalah kawasan Pemukiman Kuno Nenek moyang penduduk Wilayah Uyun Aljiwa Dikenal sebagai Kelompok Al-Oqilat Yaitu Kelompok yang melakukan Perjalanan jauh Dari utara Jazirah Arab Untuk berdagang Penduduk Uyun Aljiwa Memiliki banyak suku Salah satunya adalah Suku tertua Dan paling terkenal Yang mendiami wilayah ini Sejak zaman Prasejarah Suku Bani Abbas Yang melahirkan Kesatria Dan penyair Arab Terkenal Antara Ibnu Syadat Suku ini Dikenal karena Kehebatannya Dalam berdagang Kerja keras Jujur Dan setia Selain berdagang Mereka juga Bertani dan Berternak Sekarang Kita mau naik Ke atas bukit Disana terdapat Situs sejarah Namanya Menara Pengawas Al-Margab Yang dibangun Dari Lumpur Dan Batako Letaknya Di dataran Tertinggi Uyun Aljiwa Zaman dahulu Menara ini Digunakan Untuk mengawasi Musuh Yang mendekat Dari jarak jauh Halo semuanya Apa kabar Teman-teman Semoga sehat Dan bahagia Selalu Siang hari ini Kami sedang berada Di atas bukit ini Ini daerahnya Namanya Uyun Aljiwa Disini Kelihatan Rumah-rumah Penduduk Di bawah bukit Seperti yang terlihat Ini adalah Benteng pengawas Zaman dulu Ini dipakai Untuk Mengawasi Musuh Makanya Ini berada Di atas bukit Ya teman-teman Ini sudah jam 11 siang Tapi suhunya masih 13 derajat Lagi musim dingin Misalnya itu ada Universitas Colets ya Ada colets disana Sebelahnya ada pasar Tradisional Ini rumah-rumah penduduk Ini rumahnya di Gurun Pasir ya Tapi sebenarnya ini sih Tanah merah disini Iya Jadi meskipun Padang Pasir Tetap subur ya Iya Makanya banyak perkebunan juga disini Oke Terima kasih telah menonton 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 Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi Salam sehat dan bahagia selalu Stay safe dan salam adventure